Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hobi cupang kovid Oke meneruskan video yang kemarin malam ya video yang kemarin malam saya coba memijakan lapan pasang cupang itu tadi pagi belum saya lihat karena saya ada kerjaan ini baru pulang saya baru mau cek Mari kita lihat hasilnya bagaimana hasil dari breeding atau penjodohan kemarin apakah sudah bertelur pasang ini Oh ya ini yang satu ini ini salah tulis ini ini harusnya bukan bukan kuning yang red tapi koi koi kuning kita lihat satu-satu ya ada satu-satu ya ada satu-satu Bismillahirrahmanrohim ini udah bertelur tuh udah bertelur ini tapi enggak banyak telurnya tapi lumayan udah bertelur ini kayaknya ini harus kita pisahin karena udah nyerang udah nyerang lakinya udah nyerang Alhamdulillah ini udah bertelur nanti kita pisahin ya nanti kita angkat betinanya Oke yang ini kuning ini juga udah bertelur banyak banget telurnya lihat tuh nah lihat tuh banyak banget telurnya Alhamdulillah ini Alkmun double tail super red ini juga bertelur lihat tuh telurnya luar biasa banyak banget betinanya juga ada minggir oke nanti kita pisahin ya jadi tiga pasang ini udah bertelur kemudian kemudian ini apa nih Alkmun serit ya apa istilahnya Queen Queen tail ya atau apa ya Oh itu betinanya juga udah minggir ini telurnya banyak banget lihat tuh telurnya banyak banget Alhamdulillah juga oke oke kita cek lagi ini yang jain ya ini jain ini juga udah bertelur banyak juga betinanya juga udah minggir oke ini betinanya juga udah minggir tuh ya itu telurnya banyak Alhamdulillah bertelur yang minimal bertelur dulu deh oke ini Nemo orange ini juga banyak banget telurnya tapi kayaknya belum minggir cewekannya atau masih kawin atau enggak ya tapi kayaknya mau dipisahin aja takut nanti terganggu ini banyak banget telurnya terus betinanya juga udah kurus kayaknya tuh oke oke nanti kita pisahin kita masukin kedalam toples betinanya ini Hellboy ini kayaknya udah bertelur tapi nggak nggak kelihatan telurnya udah bertelur iya tuh udah bertelur tuh tuh nah itu dibawah udah ada bertelur banyak tuh nah disini nah tuh nah tuh udah bertelur ini udah bertelur tuh ketinanya juga udah kurus tuh oke Alhamdulillah 8 pasang semuanya semuanya bertelur nah eh pengalaman saya ya pengalaman saya setelah breeding itu kita coba breeding pengalaman saya tuh tantangan terberatnya itu adalah setelah bertelur ini harusnya bisa netes atau enggak gitu ya Alhamdulillah semua bertelur semua bertelur nanti kita update lagi mungkin saya nggak akan bikin konten untuk 3 telur untuk 8 pasang ini selama 3 hari lah nggak akan saya shoot nggak akan saya ganggu mereka si jantan-jantannya ini biarin menetaskan telur dan membesarkan mungkin 3 sampai 4 hari nggak akan saya ganggu nah nanti setelah setelah 4 hari sudah kalau sudah netes baru saya video kan lagi ya mungkin besok saya coba atau kapan ada waktu karena saya terus terang saya masih bekerja gitu jadi Senin sampai Jumat itu saya bekerja jadi nggak bisa mengurusin ikan cupang karena cupang ini saat saat ini kan kesambilan sambil hobi gitu begitu juga dengan kucing-kucing saya itu tuh kucing saya banyak ada 11 atau 12 lupa saya tuh jadi nanti saya update kembali oke cukup sekian video konten dari saya mudah-mudahan terhibur dan nanti kalau ada waktu nanti saya akan kasih tahu atau share cara saya cara saya cara saya membreding ikan cupang gitu ya breding ikan cupang cara saya gitu yang alhamdulillah ya kayak kemarin saya bilang ini 7 ini 7 ini dari ini dari 7 ini 5 pasang saya jadikan jadi satu karena jadikan satu itu karena satu tipe yang ini dua pasang saya jadikan satu tempat karena satu tipe ini half moon ini pelakat koi semuanya sama pelakat koi semua gitu gitu jadi nanti saya coba sharing apa yang saya tahu apa yang saya lakukan dalam proses breeding ini gitu gitu oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa share like komen dan subscribe video saya ini kalau bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati